Hai semua Assalamualaikum Nah siapa disini yang gak kenal dengan jajanan tradisional yang satu ini Yups betul ini adalah nagasari pisang Dan ini rasanya bener-bener enak Bahannya simple banget Serta cara bikinnya juga gampang banget Nah yang penasaran yang belum tau Yuk kita simak videonya hingga selesai ya Pertama-tama siapkan wokpan atau panci Masukkan tepung beras sebanyak 250 gram Tepung tapioca sebanyak 50 gram Kemudian disini aku tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram Tambahkan dengan garam Lalu disini juga aku tambahkan dengan vanili bubuk Nah ini kita aduk semua bahan hingga tercampur rata Kalau dirasa udah tercampur rata Masukkan santan sebanyak 900 ml Ini kita masukkan sambil diaduk Nah untuk santannya disini aku gunakan Santan yang kemasan kecil sebanyak 2 saset ya Aku tambahkan air hingga mencapai 900 ml Nah setelah dirasa tercampur rata Disini nyalakan api kompornya Ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja Ini harus diaduk terus ya Jangan sampai ditinggal ini kita masak terus sambil diaduk-aduk hingga adonannya kali seperti ini Ini kita masak hingga setengah matang Nah seperti ini dirasa cukup kita matikan api kompornya Lanjut untuk isiannya disini aku gunakan pisang seperti ini Disini aku gak banyak memakai pisangnya cukup 3 buah aja dengan satu resep itu udah cukup ya Ini kita kupas terlebih dahulu disini aku potong serong memanjang seperti ini Untuk pisangnya bebas boleh kalian pakai pisang raja atau pisang kepok Nah seperti ini ya untuk potongannya Selanjutnya siapkan daun pisang ukurannya kira-kira seperti ini Kemudian disini kita ambil secukupnya adonan ratakan seperti ini Nah ini kita isi dengan pisang yang udah kita iris tadi Kemudian ini kita timpa kita tutup hingga tertutup rapat Lalu kita bungkus seperti ini Dan ini mohon maaf ya aku tidak pandai membungkus Nah kira-kira untuk cara membungkusnya seperti ini Dan ini aku ukurannya memang agak kebesaran Tapi it's oke Nah seperti ini Lanjut disini udah aku didihkan air Kemudian disini aku mau kukus Nah ini aku mau kukus kurang lebih selama 30 menit dengan menggunakan api sedang Nah ini setelah 30 menit aku rasa udah matang Kue nagasari pisangnya Segera disini kita angkat dan tiriskan ya Nah ini dia hasilnya yang udah matang Ini udah kondisi dingin Ini sebagian aja ya Untuk satu resep menghasilkan kurang lebih 18 buah atau 18 bungkus Tapi ya gitu tergantung dengan besar kecil cara kita membungkusnya ya Dan ini kalau udah dingin untuk teksturnya udah kenting ya bahasa jawanya Seperti ini Dan soal rasa gak perlu diragukan lagi deh dengan kue yang satu ini Ini bener-bener enak gurih manis Pokoknya ini bener-bener enak banget Nah gimana teman-teman cukup gampang kan bikinnya dan bahannya ini cukup simple banget Nah sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi Mohon maaf jika ada salah kata Sampai ketemu di video berikutnya Dan aku ucapkan terima kasih yang udah klik dan nonton video ini Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh